Cewek ini nyesel banget karena dipaksa beli buku sama orang yang gak dikenal Ternyata isi bukunya adalah prediksi kapan dia meninggal Ini bener-bener gak nyangka banget guys Jadi kisahnya cewek ini tuh seneng banget baru ketemu sama sahabatnya bernama Maya Udah lama nih mereka gak ketemu Nah terus Maya ngajak dia pergi kayak ke pasar malam gitu guys Tapi tiba-tiba di pasar malam mereka ngeliat kok orang-orangnya kayak zombie semua Muka orang disitu bukannya seneng tapi semuanya tuh depresi dan sedih Sampai tiba-tiba mereka juga ikut kelelahan dan kayak sedih gitu Terus tiba-tiba mereka penasaran melihat cahaya dalam hutan Dan wanita ini maksa cewek ini untuk beli bukunya dia Entah terpengaruh atau gimana dia beli-beli aja padahal dia gak butuh dan dia gak tau itu buku apa Sesampai ya di rumah dia buka buku itu dia syok banget isinya Karena isinya bisa memprediksi kapan dia meninggal Akhirnya karena dia bener-bener panik banget dia dan Maya mencoba sesuatu yang parah banget Sampai apa yang dia lakuin bikin mama papanya tuh kecewa banget Bener-bener takut banget dong saat dia diprediksi akan meninggal bentar lagi Tapi akhirnya dia melakukan sesuatu yang bikin kaget banget Dia mencoba untuk merubah takdirnya bersama temennya Dengan melakukan hal-hal random seperti menyuruh orang tuanya cerai Supaya takdirnya dia yang berada di buku tersebut tuh berubah semua Tapi itu membuat orang tuanya tuh marah banget karena dipaksa cerai Tapi dia yakin kalau orang tuanya tuh udah gak mencintai satu sama lain Terus di dalam buku itu dia juga ditulis akan menikah dengan Markus Bahkan Maya itu sampai ketawa tapi dia gak ketawa sama sekali Karena ternyata sekalian dia mau merubah nasib ya dia itu ternyata mencintai Maya Bukan mencintai Markus Disitu Maya juga bilang kalau Maya mencintai dia sebagai pasangan selama ini Akhirnya mereka memutuskan kita harus balik ke pasar malam itu Supaya kita tahu apa yang terjadi Akhirnya mereka coba tuh guys malem-malem ke pasar malam itu Dan lebih tepatnya ke hutan yang ada di pasar malam itu Nah terus tiba-tiba dia menemukan cewek itu Lagi kayak banyak orang yang menyembah dia Disitu dia marah banget Dan setelah dia datangin ceweknya Ceweknya itu gak jawab apa-apa Sampai akhirnya cewek itu akhirnya ngomong juga ngomong stop Karena cewek itu mau membakar bukunya di perapian ini Dan setelah dia bakar bukunya Wanita yang pake bunga ini bener-bener pingsan Dan gak lama kemudian langit tiba-tiba cerah gitu guys Terus mereka bingung dong Ternyata anak ini bilang kalau misalkan wanita yang tadi pake bunga itu adalah ibunya Yang ternyata beberapa minggu ini kesurupan guys Akhirnya ibunya bangun dan berterima kasih kepada dua wanita ini Karena telah menyelamatkan dia dari roh kegelapan Untuk buku itu itu gak usah dipercaya sama sekali Karena itu adalah buku milik roh kegelapan Dan ternyata roh-roh itu yang membuat pasar malam ini tuh isinya orang-orang jadi kayak sedih dan represi banget Akhirnya dia seneng banget karena masalah udah selesai dan dia bisa menyatakan cintanya sama sahabatnya Guys ini kisah serem banget Cewek ini tuh nyesel banget Dia selfie di malam hari Tapi tiba-tiba pas dia liat hasilnya dia takut banget guys Kalian harus nonton sampe akhir Jadi kisahnya dia itu lagi selfie-selfie aja Terus dia lagi seneng nih guys liat hasilnya di hp barunya Kayak lucu-lucu gitu Tapi tiba-tiba ada yang aneh banget Karena ada selfie-nya dia mukanya kayak gini Padahal dia gak pernah foto kayak gitu Terus dia cek foto lain masih normal aja guys Sampai tiba-tiba dia balik ke foto itu lagi Fotonya bikin kaget banget kayak dia mau nembak seseorang Itu ngebuat dia langsung ngebanting hp-nya Nah pas dia mau ngambil hp-nya lagi dia itu mengurungkan niatnya Akhirnya karena dia takut dia gak mau ngambil dia mau cek di hp yang lama Nah pas lagi ngecek gini di hp yang lama Dia bener-bener kaget banget Karena ternyata dia liat kok ada video nih Dan videonya itu adalah video dia lagi nembak Dan abis itu dia bener-bener meninggal dunia guys Anak ini benci banget sama tubuhnya Karena tubuhnya tuh bisa berubah Kalau misalkan pagi dia jadi gendut Kalau misalkan malem dia jadi kurus Ini akhirnya gak nyangka guys Jadi anak ini dari kecil tuh memang memiliki kelainan gitu guys Bahkan sering banget pengasuhnya tuh kabur Kalau misalkan pagi-pagi ngeliat dia Karena berbeda saat malam Terus dia juga udah ke dokter dari kecil Dan dokter bilang kalau misalkan ini memang kelainan Terus akhirnya dia terima apa adanya Sampai dia pergi ke sekolah Dia itu selalu capek banget Karena dia selalu mendapat cengowo dari banyak orang Dibilang dia gendut Dan dia gak punya temen sama sekali Sampai akhirnya dia udah gak kuat lagi Dia itu keluar dari sekolah ini dan pindah sekolah Nah di sekolah yang barunya dia seneng banget Karena masuknya tuh pas sore guys Jadi pas sore dia itu udah dalam keadaan yang kurus Nah saat keadaan yang kurus itu Dia bener-bener kayak dipuji-puji Punya banyak temen Disitu dia baru sadar Kalau misalkan orang-orang tuh jahat banget ya Walau gak semua orang Tapi banyak orang yang memandang dia dari tubuhnya Tapi hal itu membuat dia akhirnya membenci tubuhnya banget Dan dia melakukan ini guys Akhirnya dia bener-bener benci banget sama badannya Karena badannya selalu gendut di pagi hari Dan selalu kurus di sore hari Tapi ketika badannya kurus Dia itu ngaca terus dan kayak mengagumi dirinya sendiri Bahkan sering banget dia ketau-tau sendiri kayak gitu Nah tiba-tiba dia itu ketemu satu orang cewek Yang ngeliatin dia terus guys Nah terus ternyata cewek itu tuh udah memperhatikan dia terus Dan ceweknya itu bilang Kalau misalkan dia punya kakak yang ahli nutrisi gitu Kakaknya pokoknya ahli banget untuk membuat badan tuh bagus Nah kakaknya itu lagi butuh modal untuk iklan Nah iklannya itu bisa memperlihatkan orang dari gendut bisa menjadi kurus karena obat tersebut Jadi bener-bener dia mulai mencintai dirinya sendiri dengan kelebihannya dia itu Bahkan dia jadi terkenal banget karena sering banget dipakai menjadi bintang iklan Setelah itu dia mulai menyukuri apa yang terjadi sama dirinya Walaupun dia kadang gendut, kadang kurus Dan untuk link video aslinya di Instagram story aku Sipir taksi ini takut banget sama penumpangnya Karena disuruh untuk mengakhiri hidup dari penumpangnya Kalian gak akan nyangka sih apa yang supir taksi ini lakuin Jadi awalnya supir taksi ini lagi bekerja seperti biasa Terus dia dapet penumpang cewek yang cantik banget Dan cewek ini terlihat kaya Terus cewek ini mulai nanya Kamu puas dengan hidup kamu yang seperti ini, kamu gak butuh uang Nah supir taksi ini ngomong kalau misalkan yang penting kerja keras gitu guys Terus perempuan ini mulai nanyain apa kamu mau uang Tapi supir taksi ini ya pasti aku mau uang Tapi ternyata dia harus melakukan sesuatu yaitu mengakhiri hidup dari cewek ini Disitu dia bener-bener takut banget Dia tuh bener-bener takut banget kenapa cewek ini tuh ngomong gitu Tapi ceweknya bilang kalau misalkan kau mengakhiri hidupku Aku akan kasih semua uangku kepadamu Bahkan dia kira kalau misalkan ceweknya tuh mabuk aja Tapi ternyata ceweknya gak mabuk sama sekali dan meyakinkan dia Untuk yaudah kamu akhirnya hidup aku sekarang Bahkan cewek bilang itu ada tali di mobil kamu Kamu bisa melakukannya Tapi ini akhirnya bener-bener serem banget guys Akhirnya wanita itu maka terus supir taksiya Supaya mengakhiri hidupnya Terus supir taksiya jadi mikir Kalau misalkan dia bisa mendapat duit yang banyak Akhirnya dia langsung jalan dan berhenti di sebuah tempat yang terpencil banget Tapi guys setelah dia ngambil tali di dalam mobilnya Wanita itu malah kayak ketakutan dan berubah pikiran Dia bilang gak jadi dia gak jadi aku kayaknya gak bisa Terus ceweknya bilang kalau misalkan dia gak siap meninggal sekarang Aku akan bayar taksi kamu 3 kali lipat Tapi itu udah terlambat pria ini udah merubah pikirannya Dan dia akhirnya mengakhiri hidup cewek itu Awalnya dia menyesal tapi dia ketawa juga Apalagi saat dia ngeliat duit ceweknya itu ada banyak banget di tasnya Disitu dia kayak bener-bener lupa diri Tapi tiba-tiba ada suara ceweknya yang manggil di dalam mobil Tiba-tiba cewek yang meninggal itu gentayangin dia Dan membuat dia ikut meninggal di dalam mobil itu bareng ceweknya Jangan pernah pura-pura jadi kucing kalau lagi zoom sama guru kalian Ini bener-bener malu-maluin banget guys Jadi kisahnya ada anak cewek yang namanya Nes Dan dia itu punya kucing yang gemes banget Kucingnya tuh selalu cuekin dia setiap saat Dan dia selalu gangguin dengan ngomong meong-meong Dan itu udah jadi kebiasaan dia gitu Sampai suatu saat dia itu lagi zoom kelas Terus dia mulai matiin kamera karena dia mau istirahat bentar Nah istirahat dia itu sambil ngatang-ngatain kucingnya meong-meong-meong Bahkan dia pura-pura marah jadi kucing gini Terus dia kaget banget dia baru sadar dia itu gak matiin mikrofonnya Sampai itu membuat gurunya keluar dari zoomnya dan marah banget Abis itu dia teriak kenceng banget Dan dia juga lupa matiin mikrofonnya lagi Untungnya gurunya udah keluar Tapi temen-temennya semua tuh denger guys Dan itu bener-bener malu-maluin banget